Teman-teman yang punya utang pinjol, pinjaman online, jangan patah semangat, udah ada buktinya tuh, utangnya lunas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu teman yang komentar di tiktok aku Komentar beliau yang masya Allah, beliau bisa lunas hutang pinjolnya dengan bersolawat Masya Allah banget ya teman-teman, dan masih ada sisa hutang ke saudara yang belum lunas Dan beliau yakin banget kalau hutangnya akan lunas, insya Allah lunas Nah teman-teman yang punya hutang pinjol, pinjaman online, jangan patah semangat Udah ada buktinya tuh, hutangnya lunas Berapapun hutang teman-teman, jangan patah semangat Sebanyak apapun hutang kita, kita punya Allah yang maha kaya Sebanyak apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kita punya Allah yang maha besar Jangan sampai gara-gara hutang teman-teman jadi putus asa, bahkan sampai ada yang mau bunuh diri Aku sering banget dapet chat dari teman-teman ya Yang sampai mau bunuh diri rasanya, saking hutangnya banyak dan udah pusing banget Apalagi kalau pinjol itu yang aku denger dari teman-teman itu kejam banget Bahkan sampai di-share data-data mereka yang berhutang ke kontak yang ada disitu gitu Di kontaknya mereka gitu ya Mereka bisa ngambil kontak dari si yang hutang, terus disebar kemana-mana Ya Allah teman-teman, wujudilah ya Tapi kalau memang sudah terlanjur Yang pertama dilakukan adalah perbanyak istighfar Mohon ampun sama Allah Kita jadi banyak hutang, kita jadi banyak masalah Ya karena kita punya dosa Karena itu yang dibenerin adalah dosanya dulu Penyebabnya apa? Kita bisa sampai berhutang penyebabnya apa? Penyebabnya itu gak lain dosa Kita punya masalah apapun penyebabnya gak lain dosa Jadi benerin dulu di dosanya itu teman-teman Kejar ampunannya Allah Terus minta ampun sama Allah Dengan memperbanyak sholawat Dasyat banget sholawat itu Ya karena kalau kita membaca istighfar Astagfirullah gitu ya Astagfirullahaladzim Itu belum tentu istighfar kita diterima Dari seribu istighfar yang kita baca Bisa jadi cuma satu atau mungkin sepuluh yang diterima Tapi kalau kita membaca sholawat Satu sholawat yang kita baca Itu Allah ampuni dosa kita sebanyak sepuluh Gimana kalau kita bisa baca seratus sholawat Seribu sholawat, sepuluh ribu sholawat Masya Allah tinggal dikali sepuluh kali lipat aja Itu kita diampuni dosa-dosa kita Dan itu pasti Meskipun kita bacanya sambil beraktifitas Meskipun aku bacanya sambil begini nih Duduk terus aku Salah Allah Allah Muhammad Salah Allah Allah Muhammad Salah Allah Allah Muhammad Kalimat yang sangat pendek Salah Allah Allah Muhammad Dan Allah mengampuni Satu sholawat yang aku baca Salah Allah Allah Muhammad Satu aja yang aku baca Ilang sepuluh dosa Salah Allah Allah Muhammad Ilang lagi dosaku sepuluh Masya Allah Dasyat banget Allah baik banget teman-teman Itu dulu Ketika dosa-dosa kita sudah banyak Yang diampuni Allah Sudah terkikis Insya Allah Apa yang menjadi masalah kita Yang menjadi doa kita Itu satu persatu diberesin sama Allah Yang menjadi kebutuhan kita tuh Sama Allah diberesin dikasih Gitu teman-teman Ya Jadi cara untuk Teman-teman semua Yang sekarang nonton ini Yang punya hutang pinjol Maupun hutang di tempat lain ya Yang riba maupun yang non riba Ayo Insya Allah Kita bisa ngelunasin hutang kita Kita sama-sama berjuang Kita pakai iti yang langit Itu bersolawat Apakah hanya bersolawat mbak Kita gak perlu kerja Bukannya kita bayar hutang Untuk pakai uang Iya kita bayar hutang pakai uang Yang punya uang kan Allah Minta sama Allah Biar nanti Allah yang nonton jalannya Kita dapet uang dari mana Entah tiba-tiba dapet bonus Entah tiba-tiba ada saudara ngasih uang Entah tiba-tiba dapet warisan Atau nemu apa segala macem Semua itu udah Allah yang atur Jadi kita gak usah mikirin gimana caranya Kita tetap yang bekerja tetap bekerja Yang dagang tetap dagang Tetap semangat dagang Tapi ditambahin solawat Kan bisa tuh kerja sambil baca solawat Baca dalam hati Kemudian yang dagang juga tetap bisa solawat Solawat dalam hati juga boleh Ya teman-teman ya Jadi poin pertama adalah Ayo mulailah bersolawat Kemudian yang kedua Istiqomahin ya Istiqomahin solawat Solawatnya solawat apa? Bebas Teman-teman mau baca solawat apa? Solawat Allah Allah Muhammad boleh Allah 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 Boleh bebas Terserah Jadi jangan setelah nonton ini Terus teman-teman nanya lagi Mbak solawat buat lunas utang apa? Kan udah dijelasin ya Bebas solawat apa aja Karena memang gak ada solawat khusus Bebas Kita tinggal pilih Teman-teman tinggal pilih Mau baca solawat yang mana Kemudian teman-teman Berapa banyak? Bebas sebanyak-banyaknya Semakin banyak semakin bagus Makin banyak tentunya Makin banyak dosa kita yang dihapus Dan makin cepat doa kita dikabulkan sama Allah Makin cepat masalah kita diberesin sama Allah Itu ya Jadi gak ada patokan Harus baca Jadi mbak Kalau untuk pinjol-pinjol kita selesai Itu bacanya berapa banyak? Gak ada Sebanyak-banyaknya Oke Tapi minimal Saran aku seribu kali Kenapa seribu kali itu dikit kok Teman-teman Teman-teman jalan ke pasar Jalan ke kantor Itu seribu kelar Salah Allah Muhammad Salah Allah Muhammad Salah Allah Kalau yang mau pakai solawat Jibril ya Kalau aku memang pakai solawat Jibril Karena Walaupun sedikit Tapi dapatnya banyak Dan solawat munjian Yang pertama tadi kan aku bilang Caranya kita mulai bersolawat Kemudian yang kedua Istiqomahin ya teman-teman ya Kemudian Yang ketiga Jangan nungguin hasil Jadi kalau udah solawat Ngapain lagi mbak? Udah solawat terus Gak usah nunggu hasil Hasil urusan Allah Jadi jangan dipikirin ya teman-teman ya Jangan udah solawat Terus bikin gimana nih ya Cara Allah nulanginnya Terus dapat tweet dari mana Udah Yang perlu teman-teman pikirin adalah Gimana caranya bisa tercapai Sehari minimal seribu solawat Nanti kalau udah terbiasa Tingkatin lagi jadi dua ribu solawat Tiga ribu solawat Sepuluh ribu Dan seterusnya Gitu ya teman-teman Solawatnya bebas Solawat apa aja Jumlahnya minimal seribu kali Kemudian istiqomahin Insya Allah Ya seperti kunci yang aku Bilang ke teman-teman Di video sebelumnya Yakin istiqomah Pasra Berperasaan gak baik sama Allah Kemudian fokus sama ampunannya Allah Jangan fokus sama hasil Ya Cobain deh Insya Allah Beneran cobain Dan aku sempat baca Komentar di youtube Ada yang ngomong gini Solawat karena dunia Sama aja kita memberi makan setan Ya Allah Itu dari mana Aliran-aliran kayak gitu Untuk teman-teman Yang ketemu sama orang-orang yang seperti itu Yang tidak sepaham Ya udah Dimain aja Gak usah diikutin Gak usah dipikirin Udah fokus baca solawat Allah udah ngasih jalan terbaik Buat kita Ya Dengan solawat Tentu kita dapat syafaat Kita juga ngejar syafaat Ya Dan syafaat adalah Salah satu dari Manfaat kita bersolawat Manfaat yang lainnya adalah Dosa-dosa kita terhapus Dengan dosa kita terhapus Doa kita jadi cepat dikabulin Bahkan syarat berdoa aja Kalau gak pakai solawat Itu doanya Tertolak Solat aja Kalau gak ada solawatnya Itu solatnya batal Gak sah Itu ya temen-temennya Jadi buat temen-temen yang tidak sepaham Aku no comment Siapapun yang komen Gak enak tentang solawat ini Yang nyuruh aku untuk Belajar lagi ilmunya Coba kenapa gak kamu belajar lagi Coba buka Youtube-nya Habib Novel Al-Hendrus Ustadz Yusumansur Bu Yahya Dan semuanya Ya dicoba Ayo temen-temen Kita baca solawat Jangan males Daripada temen-temen gini Mbak aku harus cari kemana lagi Tolongin aku Mbak harus gimana Gitu Mending temen-temen langsung aja deh Baca solawat Ya Kejar gitu Apalagi bisa baca 25 ribu Kalau bisa 25 ribu Solawat Itu kejar loh Itu selesai loh Dan temen-temen Bacanya juga Bisa saat tadi aku bilang Bacanya bisa sambil beraktifitas Tidak harus baca sambil di atas Sejadah Bacanya boleh Tidak berbudu Bacanya boleh di rumah Itu pake dasar Gak pake hijab Boleh Sambil rebahan Boleh ya temen-temen Bisa dicicil Tuh Dasyat banget kan Solawat Bisa dibaca dimana aja Kapan aja Bisa dicicil Bisa sambil beraktifitas Jadi Buat temen-temen yang bilang Mbak Tapi gimana ya Mbak Aku susah waktunya Kan bisa sambil ngapain aja Aku susah Aku punya anak kecil Kan bisa Aku juga punya anak kecil Ini aku mau otw Ini aku mau jalan Ya temen-temen Mau cari makanan kucing Mau cari makan juga Ini tetep dibawa Dan ini Udah segini 4.374 Ini aku agak telat Agak lama nih bacanya Udah jam segini Tapi ya Ini aku baca sambil beraktifitas Dan sambil Setelah sholat juga Karena Memang jujur aku ya kan Ada temen-temen juga yang ngomong Mbak Aku kalau baca sholat Kalau ngantuk Iya itu ujiannya Setan-teman gak mau Kita berbuat yang baik-baik Kita melakukan amal ibadah Setan gak mau Kita baru sholat Bentar dibikin ngantuk Giliran gak sholawatan Ngantuknya ilang Makanya aku siasatin Dimanapun Kapanpun aku baca sholawat Gitu Jadi pas habis sholat Aku baca semampu aku Kalau ngantuk Daripada bacanya salah-salah Mending aku Udah sholatnya Udah Baca sholawat Ya aku lanjut Baca sholawat sambil beraktifitas Oke temen-temen Jadi buat temen-temen yang punya utang Jangan khawatir lagi Jangan takut lagi Jangan galau lagi Serahin semuanya sama Allah Ayo baca sholawat Nomor satu adalah Ketenangan Ketika hati kita tenang Pikiran kita jadi enteng Pikiran kita jadi gak buntu lagi Coba deh bersolawat Semuanya yang lagi nonton Yang masalahnya udah bertubi-tubi Yang utangnya udah numpuk Jangan pernah nambah utang Mbak Bisa gak Aku ngutang ke bank aja Misalnya yang besar Untuk nutup semua utang-utang aku Yang kecil-kecil itu Yang ada di beberapa titik Jangan Jangan temen-temen Jangan menambah utang baru Terus Kalau misalnya ada yang Nawarin utang Misalnya saudara Atau temen Tanpa bunga Ya itu gak apa-apa Tapi kalau kita ngutang lagi Yang berbunga Jangan Jangan nambah beban lagi Walaupun utang-utang kecil tertutup Tetap jangan Ya mau ditolongin Allah kan Kalau mau ditolongin Allah Jangan setengah-setengah Minta tolongnya Jangan minta tolong Allah Terus mencari pertolongan yang lain Dengan cara Mencoba untuk berhutang Ke tempat-tempat yang lain Jangan Ya Perbanyak baca sholawat Nanti Allah tuntun kita Jadi orang yang lebih baik Jadi orang yang makin deket sama Allah Dan makin cinta sama Rasulullah Oke temen-temen Terima kasih udah nonton Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa Di share Kalau memang video ini bermanfaat Dan sebentar lagi Aku juga mau nerebitin buku Doain aku ya temen-temen Mudah-mudahan semuanya lancar Dan bukunya bisa segera terpit Dan juga jadi best seller Amin Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh